Nurseta Satria Karang Tirta Jili 17 Nurseta tidak dapat membujuknya lagi dan pemuda ini pun tahu bahwa dia harus waspada karena lawannya bukanlah orang sembarangan. Biarpun dia percaya bahwa Wikuk Tut Bumi Setra tidak berniat untuk mencelakainya melainkan hanya hendak menguji ilmu, namun serangannya dapat mencelakakan kalau dia tidak waspada dan benar-benar mencurahkan perhatian dan kekuatannya untuk membela diri. Kini Wikuk Tut Bumi Setra berdiri tegak, kepalanya ditundukan, mulutnya berkemak kemik membaca mantra, kemudian tubuhnya menggetar dan dia mengangkat mukanya memandang kepada Nurseta, matanya mencorong berkilat, tangan kanan yang memegang tongkat diangkat ke atas. Lalu terdengar suaranya, lirih namun mengandung gema yang menggetarkan jantung Nurseta, lawanlah si naga langking ini tiba-tiba saja muncul kabut atau semacam asap tebal berwarna kelabui bergerak perlahan dari Datuk Bali itu ke arah Nurseta, dibarengi datangnya angin seperti badai dan muncul pula kilat geledek bergemuruh menyambar-nyambar ke arah Nurseta. Kemudian, tongkat di tangan Seng Wiku seolah hidup dan terbang dari tangan yang memegangnya, kini menjadi besar, merupakan seekor ular atau naga sebesar paha manusia. Dewasa, mulutnya menyemburkan api, mendengus-dengus dengan dasyatnya, terbang meluncur ke arah Nurseta. Nurseta melipat kedua lengan depan dada, dan perlahan-lahan tubuhnya semakin kabur seolah perlahan-lahan lenyap dan hanya tampak bayangannya saja, itu pun samar-samar hem, bocah itu telah menguasai ajisir Nasari Rasrunini Bumi Garbo Lirih namun suaranya mengandung kekaguman. Sepengetahuannya, hanya ada beberapa orang saja yang menguasai ajisir kesaktian ini dan di antara mereka, termasuk ia dan bagawan Eka Denta. Holha! Ajimu itu tidak dapat menghindar dari serangan maut naga langking teriak wikuk tutia mengerahkan seluruh tenaga batinnya untuk memperkuat ciptaan sihirnya itu. Naga hitam itu menyambar dan api yang dihembuskan dari mulutnya itu berkobar menyerang bayangan Nurseta. Nurseta terkejut juga melihat betapa naga hitam jadi-jadian itu demikian kuatnya sehingga masih mampir menyerangnya walaupun dia telah bersembunyi dengan ajisir Nasarira. Maka, dia pun menyambut serangan naga hitam yang menyemburkan api itu dengan mengerahkan tenaga sakti dan mendorongkan kedua tangan ke depan. Wu'ut titik belar hawa pukulan yang amat dasyat keluar dari sepasang tangan Nurseta, bertemu dengan naga hitam itu. Naga hitam terpental dan bunga api yang amat besar berpijar-pijar, akan. Tetapi naga hitam itu segera membalik dan menyerang lagi lebih dasyat. Terjadilah pertandingan yang amat dasyat. Berkali-kali naga hitam itu bertemu dengan pukulan jarak jauh sehingga terdengar ledakan-ledakan, namun hantaman pukulan sakti Nurseta belum juga dapat mengalahkan naga hitam itu. Ternyata dalam adu tenuk sakti kekuatan mereka juga selembang. Mungkin wikuktut bumi setera lebih kuat sedikit, akan tetapi kembali unsur usia memegang peran penting dalam kekuatan tubuh manusia, terutama dalam daya tahan. Setelah berkali-kali mengadu tenaga sakti, mulailah wikuktut. Bumi setera terengah-engah dan wajahnya agak pucat, dari ubun-ubun kepalanya mengepul luat putih. Sementara itu, biarpun Nurseta juga sudah bermandik ringat, namun dia masih tegar dan napasnya masih biasa. Akhirnya Seng Wiku menyadari bahwa dia harus tunduk terhadap ketuanannya sendiri dan dia maklum bahwa kalau adu tenaga sakti itu dilanjutkan, akhirnya dia akan celaka. Mengadu tenaga sakti jarak jauh seperti ini jauh lebih menguras tenaga daripada adu tenaga melalui kaki tangan. Padahal Nurseta hanya menangkis saja, tidak pernah balas menyerang. Hal ini sudah menunjukkan bahwa pemuda itu tidak mempunyai niat untuk bermusuhan. Akan tetapi walaupun hanya menangkis, tetap saja mereka berdua menggunakan tenaga yang sama besarnya dan sama melelahkan. Tiba-tiba wikuktut bumi setera menghentikan ilmu sihirnya dan naga hitam itu melayang ke tangannya dan berubah menjadi tongkat tular hitam lagi. Kabut hitam dan angin pun berhenti dan cuaca terang kembali. Wikuktut bumi setera menggunakan kain jubahnya untuk menghapus keringat dari muka dan lehernya, mengatur pernapasannya, lalu berkata, Nurseta, engkau memang hebat. Akan tetapi aku belum kalah dan kalau sekali ini engkau mampu menandingi Aji Pamungkasku, barulah aku mengaku kalah. Nurseta diam saja karena dia maklum bahwa mencegah atau membujuk kakek yang keras hati dan suka bertanding ini akan percuma saja. Dia hanya siap untuk melayani lawan yang amat tangguh ini, menunggu dan waspada memperhatikan apa yang hendak dilakukan lawan yang belum mau mengaku kalah itu. Dengan tenang, wikuktut bumi setera mengeluarkan tiga batang depalidi, lalu dia mengambil sehelai daun kering dan memukulkan ujung tongkatnya pada batu. Bunga api berpijar menyambar daun kering yang diadekatkan sehingga daun itu terbakar dan dia pun membakar ujung tiga batang depalidi itu sehingga membara. Tiga batang depalidi membara itu lalu dia selipkan di atas kain putih pengikat kepalanya. Setelah itu, wikuktut bumi setera lalu bersedakap, melipat kedua lengan depan, dada, memejamkan matu dan mulutnya membaca mantra berkelanjangan. Huh, dia akan mengeluarkan Aji Pamungkasnya yang mengerikan, yaitu Aji Malih Layak, kata Nini Bumi Garbo kepada Nikan Harmi. Gadis ini pernah mendengar bahwa di Bali Dwi Pa terkenal dengan Aji yang ada hubungannya dengan pemujaan Seng Batari Durga, atau pemujaan setan ini, yang kabarnya amat dasyat dan jahat. Maka ia memandang dengan penuh perhatian dan merasa ngeri melihat betapa kepala wikuktut bumi setera mulai bergerak-gerak sehingga. Tiga batang depalili itu bergoyang-goyang dan asapnya membuat bentuk yang aneh. Juga bau asap depalili itu makin lama semakin memuakan. Kalau tadinya berbau wangi yang aneh, kini makin lama berubah menjadi bau busuk, seperti bau bangkai. Tiba-tiba seluruh tubuh wikuktut bumi setera menggigil dan dari tubuhnya mengepul luap kehitaman tipis yang mengeluarkan bau wapak dan busuk. Tubuh yang menggigil itu menjadi semakin besar, hampir dua kali lipat besarnya dan tampaklah wujud yang mengerikan sekali. Makhluk yang tinggi besarnya dua kali manusia dewasa itu bukan manusia lagi, melainkan iblis yang menyeramkan. Rambutnya gimbal dan mencuat ke sana-sini, matanya lebar dan melotot seperti akan melompat keluar biji matanya yang besar-besar, alisnya tebal dan kaku seperti juga rambutnya, mirip kawat. Lengannya berbulu dan panjang, dan tangannya berkuku panjang. Hidungnya besar mereka dan mulutnya yang paling menakutkan. Mulut itu ternganga, dengan gigi besar-besar dan ada taring di kanan-kiri, lidahnya terjulur keluar, panjang dan merah dan dari dalam mulutnya tampak api keluar masuk, seolah dia bernafaskan api. Makhluk itulah yang dikenal sebagai leyak atau iblis yang dipuja mereka yang meninggalkan jalan kebenaran. Leyak itu terselimuti wap kehitaman yang tipis dan terdengarlah suara gemeru seperti suara ratusan mulut setan berteriak-teriak di belakang leyak ini. Wujud yang mengerikan itu kini melangkah maju menghampiri nur setah sambil mengeluarkan suara gerengan dasyat. Niken Harni yang amat pemberani itu pun kini mengkirik, menggeliang geliut, saking ngerinya melihat makhluk yang menyeramkan itu. Apalagi tercium bau yang hampir tak tertahankan saking busuknya. Makhluk itu sudah merupakan wujud lain dari wikuk tut bumi setra. Sukar untuk percaya melihat seng wiku dapat berubah seperti makhluk itu, akan tetapi bukti bahwa di atas pengikat rambut makhluk itu terdapat tiga batang depa lidi yang masih membara dan mengeluarkan asap putih, dan kedua pergelangan tangan makhluk itu juga memakai gelang akar bahar hitam seperti yang dipakai wikuk tut bumi setra, maka orang baru akan percaya bahwa leyak itu memang malihan, pergantian rupa, seng wiku. Nur setah juga terkejut dan sesaat jantungnya berdebar tegang menghadapi makhluk yang selain menyeramkan, juga mengeluarkan wibawa yang teramat kuat. Dia pernah mendengar tentang Aji Malih leyak ini, akan tetapi baru sekarang dia berhadapan dengan makhluk itu. Akan tetapi dia segera dapat memulihkan ketenangannya dan karena dia tahu betapa kuatnya makhluk ini, dia lalu mencabut keris pusaka kolomisani pemberian kipatih narotama. Dengan keris pusaka di tangan kanan, dia menanti dengan tenang namun waspada. Dengan mengeluarkan gerengan yang dasyat, leyak itu mulai menyerang ke depan, kedua tangannya yang berkuku panjang itu menyambar yang kanan ke arah kepala nur setah, yang kiri ke arah leharnya. Tangan-tangan besar berkuku panjang itu pasti akan meremukan kepala dan mematahkan batang leher. Namun nur setah yang sudah siap siaga itu dengan cepat sekali sudah mengelah ke belakang, lalu dengan loncatan memutar kaki kirinya mencuat dan menendang ke arah dada makhluk itu, des kaki itu tepat menendang perut, dan leyak itu hanya mundur dua langkah. Nur setah menyusul dengan tusukan kerisnya, juga ke arah perut yang besar itu. Tuk tusukan itu tepat mengenai perut leyak yang gerakannya kaku dan lamban itu, akan tetapi tusukan itu yang mengenai perut seolah menusuk air saja, sama sekali tidak dirasakan leyak itu. Bahkan tangan kiri leyak itu menyambar dari samping. Nur setah tidak sempat mengelak hanya miringkan tubuh sehingga bukan dadanya yang terpukul melainkan pundaknya. Dia terhuyung, merasa seperti dipukul palu godam yang amat kuat. Terjadilah perkelahian yang seru. Leyak itu lamban dan kaku, namun tubuhnya kebal. Terkadang keris dan tamparan tangan kiri nur setah seperti mengenai air dan tembus tanpa melukai, akan tetapi terkadang seperti bertemu baja yang keras sehingga tangan atau kerisnya terpental. Nur setah memang jauh lebih cepat gerakannya, akan tetapi karena semua serangannya gagal, dan sebaliknya, kalau sampai pukulan tangan leyak itu mengenainya, dapat mencelakakannya, maka dia berhati-hati sekali. Leyak itu memiliki tenaga yang luar biasa sekali. Juga api yang menyambar-nyambar dari mulutnya itu bukan api biasa, dan lebih panas daripada api biasa. Nur setah mulai terdesak dan leyak itu yang juga selalu gagal dengan serangannya karena gerakan nur setah terlalu cepat baginya, kini berusaha untuk menangkap tubuh lawan yang hanya setengah besar dan tinggi tubuhnya itu. Nur setah mulai maklum bahwa kalau dia terus melawan dengan mengandalkan kecepatannya, tanpa mampu membalas karena semua serangannya tidak terasa oleh leyak itu, dia akan terancam bahaya. Sekali saja tubuhnya dapat diringkus tangan-tangan berkuku panjang dan kokoh kuat itu, berarti dia kalah, bahkan mungkin saja dia akan mengalami cedera berat, atau bahkan tewas. Setelah mempertahankan diri beberapa lamanya, akhirnya Nur setah mengambil keputusan untuk mempergunakan Aji Pamungkas yang sebetulnya tidak boleh sembarangan dia pergunakan. Sekali ini karena terpaksa, maka dia mengambil keputusan untuk mempergunakannya. Dia melompat cepat ke belakang, bersedakap, mencurahkan. Segala perhatian dan kekuatan batinnya, membanting kaki tiga kali ke atas tanah dan tiba-tiba mengepul luap putih dan tubuhnya berubah menjadi besar sekali, sebesar pohon beringin, jauh lebih besar beberapa kali lipat dibandingkan besar tubuh lewat lehem, bocah ini bahkan menguasai Aji Triwikrama. Bukan main kata Nini Bumi Garbo kagum. Perwujudan raksasa itu berdiri tegak, kedua kakinya terpentang lebar, kedua tangan bertolak pinggang, dari mulutnya terdengar gerengan yang menggetar seluruh permukaan gunung, bahkan terasa oleh para penduduk di dusun-dusun yang berada di lareng bawah. Leyak itu kalah wibawa. Dia gemetar dan terhoyung ke belakang sampai belasan langkah. Tubuhnya menyusut, semakin kecil dan akhirnya berubah kembali menjadi wikuktut bumi setera. Hal ini tidaklah mengherankan. Aji Malih Leyak ini merupakan Aji yang berasal dari Batari Durga yang menjadi Ratu Iblis, adapun Aji Triwikrama berasal dari Seng Hyang Wisnu. Begitu Leyak kembali menjadi wikuktut bumi setera, raksasa itu pun menyusut dan berubah kembali menjadi nur seta. Wikuktut bumi setera berdiri dengan wajah agak pucat, lalu tiba-tiba wajahnya berubah kemerahan. Gayatri, aku pamit dan tubuhnya sudah berkelebat pergi dari situ. Paman Wiku, maafkan saya nur seta berkata, menyesal bahwa dia telah mengalahkan datuk itu sehingga membuat hatinya tersinggung. Nur seta, sampaikan salamiku kepada bagawan ekadenta terdengar jawaban dari bayangan wikuktut bumi setera yang sudah menuruni puncak dengan cepatnya. Setelah sisa ketegangan pertandingan tadi menghilang dan suasana menjadi tenang dan sunyi kembali, nur seta menghampiri nini bumi garbo dan memberi hormat dengan sembah. Mohon maaf apabila pertandingan tadi mengganggu ketenteraman tempat tinggal bibi di sini, akan tetapi saya dipaksa membelah diri oleh paman wikuktut bumi setera tadi, Hem, nur seta. Kalau tidak ingat bahwa engkau pernah menjadi murid bagawan ekadenta, aku akan senang sekali mengadu kesaktian denganmu. Sekarang katakan, apa kehendakmu maaf, bibi. Saya mohon sukalah kiranya Andika membebaskan Niken Harni yang Andika tahan di sini agar saya dapat mengantarkannya pulang ke rumah orang tuanya. Huh, ucapanmu lancang, nur seta. Siapa yang menahan Niken Harni di sini? Tanyakan saja sendiri padanya setelah berkata demikian, nini bumi garbo bersila menegakkan tubuh dan memejamkan kedua matanya. Nur seta menghampiri Niken Harni yang masih duduk di atas batu. Gadis itu masih terkagum-kagum menonton pertandingan yang hebat tadi. Ia kagum kepada nur seta yang mampu mengalahkan wikuktut bumi setera yang demikian sakti mandra guna. Kini keinginannya untuk menimba ilmu dari nini bumi garbo semakin kuat. Ketika nur seta menghampirinya, ia menatap dengan sinar matah, tajam. Nimas Ken Harni, Andika ditunggu-tunggu orang tua dan seluruh keluarga Andika yang merasa cemas memikirkan keselamatan Andika. Marilah Andika kuantar pulang, Nimas, apakah Andika diutus orang tuaku untuk mengajak aku pulang tanya Niken Harni? Tidak, Nimas. Aku hanya membantu Puspa Dewi untuk mencarimu di wengker dan di sana aku mendengar bahwa Andika dibawa pergi bibi nini bumi garbo, maka aku menyusul ke sini dan mengajak Andika pulang. Hem, kalau begitu, Andika tidak perlu mencampuri urusanku. Aku memang ingin ikut bibi nini bumi garbo dan menjadi muridnya. Andika atau siapa saja tidak boleh menghalangi kehendaku ini. Pergilah dan jangan ganggu kami di sini. Kalau bertemu keluargaku, katakan bahwa kalau sudah selesai belajar, aku akan pulang dan tidak perlu mencari aku nur seta tertegun. Sama sekali tidak disangkanya bahwa gadis ini memang ikut nini bumi garbo dengan sukarela karena ingin menjadi murid nenek berpakaian serbah hitam itu. Dia merasa kecelik. Kalau mengetahui bahwa Niken Harni memang ingin mengikuti nenek itu, tentu dia tidak akan bersusah payah mencarinya. Dan dia pun tahu bahwa gadis ini benar-benar ingin menjadi murid nenek itu. Sekiranya gadis itu dipegaruhi sihir atau ada daya yang tidak wajar, pasti dia dapat merasakannya sekarang. Dia merasa malu sendiri. Kalau begitu, terserah Andika, kata Nur seta yang segera menghampiri nini bumi garbo, memberi hormat dan berkata, Bibi nini bumi garbo, saya mohon maaf atas persangkaan saya tadi bahwa bibi yang membawa pergi dan menawan Niken Harni. Sekarang saya mohon pamit meninggalkan tempat ini, akan tetap ingin bumi garbo tidak menjawab, tetap duduk bersilah dalam keadaan samadhi. Setelah menanti beberapa lamanya nenek berpakaian serbah hitam itu tetap tidak bergerak dan tidak menjawab, Nur seta lalu bangkit berdiri dan pergi meninggalkan puncak itu dengan cepat. Bayangannya dikuti pandang Matunikan Harni. Pagi itu kerajaan Wurawuri gempar. Pasukan besar kahuripan ketika memasuki tapal batas daerah Wurawuri, tidak menemui hambatan. Rakyat Wurawuri ketakutan karena biasanya, apabila terjadi perang, para prajurit musuh selalu menimbulkan kekacauan dengan perbuatan-perbuatan yang kejam dan diadab. Merampok, membunuh, memperkosa. Semua nafsu setan mereka diumbar, sebagian memang karena didorong nafsu hendak memuaskan diri, sebagian lagi dilakukan sebagai siasat mengacaukan pertahanan musuh. Akan tetapi sekali ini, pasukan kahuripan sama sekali tidak mengganggu rakyat daerah Wurawuri. Tidak ada penganiayaan, tidak ada pembunuhan, pembakaran rumah, pencurian maupun gengguan wanita. Pasukan besar itu lewat saja melalui dusun-dusun tanpa mengganggu sehingga berita ini segera tersiar. Dan akibatnya, di sepanjang perjalanan, pasukan kahuripan bahkan disambut rakyat dengan suguhan dawegan, kelapa muda, pisang, dan buah-buahan lain. Ibu kota Wurawuri gempar ketika para pambong peraja mendengar bahwa pasukan besar kahuripan sudah mulai memasuki daerah mereka dan sedang menuju ke kota raja. Dipelopori seribu orang prajurit yang dipimpin oleh puspa Dewi. Pada waktu itu, dua orang kakak seperguruan Nyi Dewi Durga Kumala yang diundang oleh permaisuri itu telah tiba di kota Raja Wurawuri. Mereka adalah dua orang saudara kembar berusia sekitar 55 tahun. Orang akan merasa heran dan bingung kalau berhadapan dengan mereka berdua. Menak gambir anom dan menak gambir sawit yang kembar ini serupa benar, baik wajah mereka yang kurus tubuh mereka yang tinggi kurus sampai bentuk rambut dan pakaian mereka. Sebagai kakak-kakak seperguruan Nyi Dewi Durga Kumala, dapat dibayangkan betapa saktinya dua orang saudara kembar ini. Mereka merupakan dua di antara para datuk yang terkenal di daerah Belambangan. Senjata ruyung, penggada, merupakan senjata andalan mereka, dinamakan Kiai Rujak Polo. Di samping ilmu silat mereka yang tangguh, kedua orang saudara kembar ini pun memiliki ilmu sihir yang ampuh. Mendengar berita bahwa pasukan Kauripan sudah datang menuju kota Kadipaten Wurawuri, Adipati Bismarapahawa bersama permaisurinya, Nyi Dewi Durga Kumala, lalu membuat persiapan mengatur barisan untuk menyambut pasukan musuh. Kedua orang saudara kembar, Menak Gambir Anom dan Menak Gambir Sawit, diangkat menjadi senopati yang akan menghadapi para pimpinan pasukan Kauripan yang sakti, dan mereka berdua itu dibantu oleh Kigandarwo dan Cikel Aksomolo yang juga sudah berada di Wurawuri, diundang oleh adik seperguruannya, Kigandarwo, untuk membantu Wurawuri. Sisa pasukan Wurawuri yang dapat lolos ketika mereka menyerbu Kauripan, dikerahkan. Namun diam-diam semangat para prajurit ini sudah menguncup, jerih menghadapi pasukan Kauripan yang tangguh dari dipimpin orang-orang sakti Mandraguna. Ketika menyerbu ke Kauripan, mereka bergabung dengan tiga kerajaan lain, namun masih kalah. Apalagi sekarang mereka harus menghadapi pasukan Kauripan sendirian saja. Para perwiranya saja sudah patah semangat. Akan tetapi, Adipati Bisma Prabhawa dan Yidewi Durga Kumala mengadakan peraturan keras. Kalau ada prajurit melarikan diri dan tidak menyambut serbuan musuh, mereka akan dibunuh sendiri oleh pasukan khusus yang berada di belakang. Karena pasukan Wurawuri sudah kehilangan banyak prajurit ketika menyerbu Kauripan, maka Adipati Bisma Prabhawa tidak berani melakukan penghadangan jauh dari kota raja, melainkan mengerahkan seluruh pasukan untuk mempertahankan kota raja Kadipaten Wurawuri. Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi setelah matahari naik cukup tinggi, tibalah saat yang dinantinantikan dengan penuh ketegangan itu. Pasukan Kauripan tiba di luar tembok benteng kota Raja Wurawuri, dipelopori seribu orang prajurit. Pasukan pelopor itu dipimpin oleh puspa Dewi yang menunggang seekor kuda pancal panggung, keempat ujung kakinya berwarna putih, dan tampak gagah sekali. Kedua pihak telah siap dan masing-masing pasukan sudah saling berhadapan, menanti perintah untuk mulai menyerbu. Pasukan Wurawuri berbaris di luar pintu gerbang. Tiba-tiba dari barisan Wurawuri munculnya Dewi Durga Kumala. Wanita setengah tua masih cantik ini mengenakan pakaian gemerlapan. Permaisuri itu kini mengenakan pakaian perang sebagai seorang senopati wanita yang cantik dan gagah. Ia mengangkat tangan tanda bahwa ia ingin bicara. Kemudian terdengar suaranya yang lantang. Hai, orang-orang kahuripan, dengarlah. Aku, Permaisuri Dewi Durga Kumala, sebagai senopati perang mewakili Seng Adipati Bismarathawa, minta agar Kipatih Narotama maju ke sini karena kami ingin bicara Kipatih Narotama yang berada di belakang pasukan pelopor pimpinan Puspa Dewi, menggeperak kodanya dan maju sehingga berada di depan pasukan itu. Dewi Durga Kumala, apalagi yang hendak dibicarakan? Kami minta agar Wurawuri menyerah agar kami tidak perlu memukul dengan kekerasan yang mengakibatkan tewasnya banyak prajurit Wurawuri. Kata Narotama, suaranya menggelegar terdengar oleh seluruh pasukan Wurawuri. Heh, Kipatih Narotama, kalian tidak dapat menggertak kami. Ketahuilah bahwa Putramu Joko Pekik Satyabudi telah berada di tangan kami. Kalau Wandika tetap hendak menyerbu kami, sebelum ada seorang pun prajurit kami tewas, lebih dulu Putramu akan kami bunuh. Maka, kalau Wandika sayang kepada Putramu, tariklah mundur pasukan kalian dan jangan memaksa kami untuk membunuh anak kecil itu mendengar ini, Puspa Dewi mengerutkan alisnya. Orang Wurawuri pengecut. Curang dan licik menculik anak kecil yang tidak tahu apa-apa dijadikan Sandra. Ia membentak marah. Akan tetapi Kipatih Narotama memajukan kudanya. Nyidewi Durga Kumala. Perlihatkan dulu Puteraku Joko Pekik Satyabudi, baru kami percaya omonganmu dan akan mempertimbangkan permintaanmu. Tidak perlu kami perlihatkan. Pendeknya, Joko Pekik Satyabudi berada di tangan kami dan kalau pasukanmu. Maju, kami akan lebih dulu membunuh anak itu teriak Nyidewi Durga Kumala. Kipatih Narotama masih ragu. Dia melihat bahwa puteranya itu berada di tangan Lasmini di Parang Seluman. Bagaimana mungkin berada di Wurawuri? Selagi dia meragu, tiba-tiba terdengar teriakan lantang. Gusti Patih, jangan percaya omongannya lia bohong. Putera Paduka tidak berada di istana Wurawuri tiba-tiba dari atas tembok benteng Wurawuri. Tampak bayangan orang berkelebat dan Nur Setah telah melayang turun dan kini berada di dekat Kipatih Narotama. Nur Setah seruan ini keluar dari mulut Kipatih Narotama dan Puspa Dewi. Hamba sudah melakukan penyelidikan ke dalam istana dan memaksa para dayang istana dan memang putera Paduka tidak berada di sana. Nyidewi Durga Kumala berbohong Kipatih Narotama melompat turun dari atas punggung kudanya. Nyidewi Durga Kumala, atas nama Seng Prabu Erlangga, Raja Kauripan, kami perintahkan kalian para pemimpin Wurawuri untuk menyerah agar kami tidak perlu menggunakan kekerasan mengorbankan nyawa banyak prajurit. Tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak dan muncullah dua orang yang serupa segala-galanya, wajahnya, bentuk tubuhnya, pakaiannya. Mereka adalah datuk kembar dari belambangan itu. Hahaha, inikah yang bernama Kipatih Narotama yang kabarnya sombong sekali, dari orang Gunung Nangnung, orang desa klutuk di Bali Dwi Pa, sekarang mendapat kedudukan patih menjadi besar kepala kata menak Gambiranom. Hehehe, ingin tahu aku sampai di mana kemampuannya. Apakah kesaktiannya sebesar nama dan kesombongannya? Hei, Narotama, sebelum pasukan kita saling bertempur, beranikah kau melawan kami, menak Gambiranom dan menak Gambir Sawit, datuk kembar dari belambangan kata menak Gambir Sawit. Kipatih Narotama pernah mendengar nama besar datuk kembar belambangan ini dan maklum bahwa dia berhadapan dengan dua orang yang sakti mandraguna. Akan tetapi tentu saja dia tidak gentar sedikitpun. Apalagi ketika itu, dia menjadi pemimpin biirisan kahuripan. Pantang untuk takut atau mundur. Majulahi pantang bagi Narotama menghindari tantangan musuh dalam perangkatannya dengan tegas namun tetap tenang dan waspada. Dua datuk kembar itu lalu menggerak-gerakan kedua lengan bersilang dan kedua lengannya itu menggetar dan perlahan-lahan kedua lengan mereka berubah menghitam. Mereka mulai mengerahkan ajihasta langking, tangan hitam, dan setelah kedua lengan tangan itu menghitam, maka pukulan atau tamparan tangan itu mengandung bisa yang amat ampuh dan jahat. Kalau pukulan tangan itu mengenai badan lawan, maka bagian badan yang terpukul itu dapat menjadi hitam dan membusuk. Setelah kedua lengan mereka menjadi hitam legam, keduanya lalu menyerang sambil berteriak nyaring. Oh 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 oh. Tangan-tangan hitam itu menyambar-nyambar secara bertubi-tubi ke arah tubuh Narotama. Akan tetapi Narotama menggunakan kecepatan gerakan tubuhnya, menghindarkan diri dengan melakan-lakan. Terkadang dia menangkis dengan lengannya yang kebal terhadap segala hawa beracun, dan membalas serangan kedua orang pengeroyuknya. Terjadilah pertempuran yang amat seru. Kalau dua orang itu maju satu. Demi satu, mereka bukanlah lawan Kipatih Narotama. Akan tetapi kini mereka maju berdua dan tentu saja mereka menjadi kuat sekali sehingga dapat mengimbangi kesaktian Kipatih Narotama. Melihat dua orang Datuk Kembar itu sudah bertanding melawan Kipatih Narotama, dan Patih itu dikeroyok dua, Nur Seta tidak merasa senang. Sungguh curang orang-orang Wura Wuri, bertanding dengan Kero mengeroyok. Seperti telah diketahui, Nur Seta meninggalkan puncak Gunung Kelut setelah mendengar pengakuan Nikan Harni bahwa gadis itu memang ingin menjadi murid Nini Bumi Garbo dan bukannya menjadi tawanan nenek itu. Di tengah perjalanan dia mendengar akan perang yang terjadi ketika empat kerajaan menyerbu Kauripan dan dipukul mundur oleh pasukan Kauripan. Dia mendengar pula bahwa sebuah pusaka keraton Kauripan dicuri musuh, bahkan Putra Kipatih Narotama juga diculik pihak musuh. Mendengar ini Nur Seta menjadi marah sekali. Alangkah curangnya mereka yang memusuhi Kauripan. Karena di antara empat kerajaan musuh itu yang terdekat adalah Wura Wuri, maka dia langsung pergi ke Wura Wuri. Di sini dia melakukan penyelidikan sampai berhasil menyusup ke dalam istana untuk mencari Putra Kipatih Narotama. Akan tetapi dia tidak dapat menemukan anak itu dan menurut keterangan para dayang keraton anak itu, memang tidak berada di istana Wura Wuri. Kebetulan sekali pada saat itu, pasukan Kauripan datang. Nur Seta menyaksikan kesibukan dan kegemparan dalam kota raja, dan ketika dia menyelinap dan membaur dengan para prajurit, dia mendengar percakapan antara Kipatih Narotama dengan Nyi Dewi Dua Gakumala, maka dia langsung melompat keluar dan menggabungkan diri dengan pasukan Kauripan. Kini melihat Kipatih Narotama dikeroyok dua orang yang memiliki kepandayan tinggi, Nur Seta sudah maju dengan niat membantu Kipatih. Akan tetapi tiba-tiba dari pihak musuh muncul dua orang menghadangnya. Mereka ini bukan lain adalah Kigan Darwo dan kakak seperguruannya, Cikel Aksomolo yang bentuk tubuh dan mukanya seperti bagawan durna. Riktik-tiktik tanda seru Cikel Aksomolo menggerakkan tasbehnya sehingga terdengar bunyi nyaring berkeritikan yang dapat menggetarkan jantung lawan. Kigan Darwo juga sudah mencabut senjata andalannya, yaitu sebatang pedang. Mereka berdua, tanpa banyak cakap sudah menerjang dan menyerang Nur Seta. Seperti biasa, pemuda ini hanya mengandalkan kaki tangannya saja untuk membela diri dengan gerak silat baka denta. Di dasari Aji Bayu Sakti, dia dapat dengan mudah menghindarkan hujan serangan dua orang itu dengan melakan atau terkadang dia menangkis. Dengan tangannya yang kebal dan berani menangkis senjata baja yang tajam sekalipun. Dia pun membalas dengan tamparan dan tendangan yang tidak kalah dasyatnya dibandingkan serangan kedua orang pengeroyoknya. Sejak tadi Puspa Dewi hanya menonton saja. Ia tidak merasa khawatir melihat Kipatih Narotama dan Nur Seta masing-masing dikeroyok dua orang lawan yang tangguh. Ia yakin akan kemampuan dua orang itu. Kini ia melihat Nyi Dewi Durga Kumala, wanita yang pernah menjadi gurunya merangkap ibu angkatnya itu. Juga Permaisuri Wurawuri itu memandang kepadanya dan bibir wanita yang masih cantik itu tersenyum mengejek. Puspa Dewi sudah mengenal bekas gurunya ini. Senyum seperti itu menandakan bahwa wanita itu marah sekali. Ia pernah melihat Nyi Durga Kumala membunuh orang sambil mengembangkan senyum seperti itu. Ia melihat Nyi Dewi Durga Kumala memberi isyarat kepada Adipati Bisma Prabhawa. Adipati yang bertubuh tinggi kurus itu mengangguk dan mencabut kelewang, golok, bergagang emas, lalu bersama Nyi Dewi Durga Kumala menghampiri Puspa Dewi. Anak Durhaka, murid tak mengenal budi Nyi Dewi Durga Kumala memaki. Tidak malu engkau membawa pedangku. Kembalikan pedang candra salangking itu kepada kuajah Puspa Dewi menjadi merah mendengar ucapan bekas gurunya itu. Dia cepat mengambil pedang hitam berikut sarungnya dan menyerahkannya kepada Nyi Dewi Durga Kumala. Dulu aku tidak minta, engkau sendiri yang memberikannya kepada ku. Sekarang engkau memintanya kembali. Mari, terimalah dengan gerakan cepat Nyi Dewi Durga Kumala merenggut pedang itu dari tangan Puspa Dewi, lalu sambil mencabut pedang itu ia berseru dengan suara mengandung kemarahan. Puspa Dewi, bersiaplah untuk mampus, engkau bocah tak mengenal budi pedang di tangannya berubah menjadi sinar hitam yang menyambar bagaikan kilat ke arah leher Puspa Dewi ketika permaisuri Wurawuri itu menyerang dengan ganas. Puspa Dewi yang sudah siap cepat menghindar. Pada saat itu, Adipati Bisniya Prabhawa juga menerjang dan membacokan kelewangnya ke arah pinggang darah itu. Kembali Puspa Dewi menggunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelak. Bagaimanapun juga, Puspa Dewi tidak lupa bahwa dua orang ini pernah memperlakukannya dengan baik sekali, terutama Nyi Dewi Durga Kumala. Mereka bahkan pernah mengangkatnya menjadi sekar kedaton, diakui sebagai putri mereka yang dihormati dan dimuliakan rakyat Kadipaten Wurawuri. Maka sampai belasan jurus ia hanya menghindar saja kemudian ia teringat bahwa ia merupakan seorang yang dipercaya oleh Kipatih Narotama memimpin pasukan pelopor, maka ia pun paham bahwa kalau ia kini bertanding melawan Adipati Bisna Prabhawa Danyi Dewi Durga Kumala, pertandingan itu bukan untuk urusan pribadi, melainkan masing-masing membela kerajaannya. Mulailah ia membalas, menggunakan seng cundrik arum, yaitu sebatang keris mungil pemberian seng Prabu Erlangga. Biarpun hanya kecil, namun cundrik arum merupakan sebuah pusaka kahuripan yang ampuh. Terangga kelewang besar yang menyambar itu ditangkis Puspa Dewi dengan cundriknya. Bunga api berpijar dan Adipati Bisna Prabhawa terkejut melihat betapa ujung kelewang yang beradu dengan cundrik kecil tadi telah somplak. Saking kagetnya, seng Adipati melangkah mundur dengan metel, terbelalak. Melihat ini, Nyi Dewi Durga Kumala kembali menyerang dengan hebatnya. Sinar pedang hitam menyambar ke arah kepala Puspa Dewi. Keringgak pedang terpental ketika bertemu dengan cundrik yang menangkis dengan tenaga yang amat kuat. Setelah menerima gemblengan seng Maharshi. Satya Dharma selama satu tahun, kini kekuatan dan kepandaian Puspa Dewi sudah jauh melampaui kesaktian bekas gurunya itu. Suami istri penguasa kerajaan Wura Wuri itu mengeroyok Puspa Dewi. Mereka berdua amat membenci Puspa Dewi karena mereka yang telah mengangkat gadis itu menjadi sekar kedaton kini malah bertanding sebagai musuh dengan gadis itu. Terutama sekali Nyi Dewi Durga Kumala. Ia amat benci kepada Puspa Dewi yang dulu sungguh disayangnya seperti anaknya sendiri. Wanita ini tidak pernah mempunyai anak dan ketika ia mengambil Puspa Dewi sebagai murid, ia merasa sayang sekali kepada murid yang wataknya keras seperti dirinya sendiri itu. Saking sayangnya, ia bukan saja menurunkan semua aji kesaktiannya kepada Puspa Dewi, bahkan mengangkatnya sebagai anak sendiri. Lebih dari itu, ia seringkali mengurungkan keinginannya yang ditentang oleh Puspa Dewi. Seperti ketika ia memberi syarat kepada Adipati Bismarathawa untuk membunuh Dewi Gendari, istri Adipati Bismarathawa, sebelum ia menerima lamaran seng Adipati itu. Akan tetapi Puspa Dewi melarangnya sehingga akhirnya Dewi Gendari tidak dibunuh, melainkan dipulangkan ke kampung halamannya dengan diberi bekal harta yang cukup banyak. Juga ketika beberapa kalinya Dewi Durgaku malah menculik pemuda untuk dijadikan kekasihnya. Dan kemudian dibunuh, Puspa Dewi melarangnya dan ia pun kemudian membebaskan pemuda-pemuda itu, sungguh pun diam-diam ia melukai mereka dengan ajiwisa kenaka sehingga mereka akan tewas pula. Biarpun merasa agak ragu harus bertanding melawan dua orang yang pernah bersikap baik kepadanya itu, namun mengingat bahwa ia kini bertanding sebagai seorang komandan pasukan Kauripan melawan musuh kerajaan itu, pula melihat betapa dua orang itu menyerangnya dengan sungguh-sungguh penuh kebencian dan semua serangan mereka merupakan serangan maut, akhirnya Puspa Dewi mulai membalas serangan mereka. Terjadilah pertandingan yang tidak kalah serunya dibandingkan pertandingan yang dilakukan Nurseta dan Kipatih Narotama. Pasukan kedua pihak hanya menjadi penonton. Pasukan Wura Wuri yang memang sudah gentar, tidak berani bergerak karena semua pemimpin mereka sedang bertanding mati-matian. Sementara itu, para perwira Kauripan yang tidak ikut bertanding juga tidak berani sembarangan menggerakkan pasukan mereka tanpa aba-aba dari para pemimpin, terutama Kipatih Narotama. Jadi, pasukan kedua pihak hanya menonton pertandingan yang amat dasyat itu. Kesaktian Kipatih Narotama untuk kesekian kalinya teruji ketika dia menghadapi pengeroyokan dua saudara kembar dari belambangan itu. Dua orang saudara kembar ini masing-masing menguasai ilmu-ilmu tingkat tinggi dan mungkin karena mereka kembar, ketika mereka berdua mengeroyok Kipatih Narotama, terdapat kerjasama yang amat baik. Mereka itu seolah-olah dua tubuh yang dikendalikan satu hati dan satu pikiran. Masing-masing seolah dapat merasakan dan dapat mengetahui perkembangan gerakan yang dilakukan saudara kembarnya sehingga pengeroyokan terhadap Kipatih Narotama dapat dilakukan secara kompak sekali. Mereka berdua seolah saling melindungi secara otomatis. Kalau serangan balasan Kipatih Narotama membahayakan menak gambir Anom, maka menak gambir Sawit sudah siap menolong saudaranya dan demikian sebaliknya. Dengan adanya kerjasama yang amat kompak ini, kekuatan mereka seolah dipersatukan sehingga selain pertahanan mereka kokoh, juga penyerangan mereka yang saling dorong itu amat berbahaya, Kipatih Narotama harus waspada sekali menghadapi lawan-lawan seperti ini. Untuk mengimbangi kecepatan dan kekompakan gerakan dua orang datuk kembar belambangan itu, Kipatih Narotama bersilat dengan ilmu silat Kukilo Sakti. Akan tetapi dengan ilmu silat ini, dia masih terdesak sehingga dia lalu mengubah gerakannya. Kini tubuhnya berkelebatan seperti beterbangan di antara dua orang pengeroyoknya, menjadi bayangan putih yang cepat sekali. Inilah ilmu silat Bramoro Seto, Lebah Putih, dan dengan ilmu silat ini, baru dia dapat mengimbangi pengeroyokan datuk kembar belambangan itu. Pertandingan di antara mereka terjadi dengan dasyatnya, masing-masing mengeluarkan jurus-jurus simpanan terampuh. Sepasang datuk kembar itu merasa penasaran bukan main. Baru maju sendiri saja sudah jarang ada orang yang mampu menandingi masing-masing. Kini mereka maju bersama berarti kekuatan mereka menjadi berlipat ganda. Namun sebegitu lamanya mereka masih belum mampu melukai tubuh Kipatih Narotama, apalagi merobohkannya. Bahkan beberapa kali mereka terkejut dan nyaris celaka terkena sambaran pukulan Kipatih Narotama yang menggunakan Aji Bojirodahono, api halilintar, sehingga mereka merasa panas sekali dan terkejut sekali. Setelah pertandingan berlangsung cukup lama dan sepasang datuk kembar itu merasa bahwa dengan mengandalkan ilmu silat dan pertandingan kekuatan tubuh, tebalnya kulit dan kerasnya tulang, mereka tidak akan menang. Maka setelah saling memberi isyarat, mereka berdua berloncatan ke belakang, lalu menyimpan ruyung masing-masing digantungkan di pinggang. Tangan kanan menak gambir sawit memegang, tangan kiri menak gambir anom, lalu menak gambir anom menghantamkan telapak tangan kanannya ke arah Narotama. Dengan kira itu, mereka berdua menggabungkan tenaga sakti mereka lewat tangan yang saling berpegangan kemudian tenaga sakti yang tergabung itu dikeluarkan melalui tangan rej kanan menak gambir anom untuk menyerang Narotama. Wuuut telapak tangan kanan menak gambir anom itu mengeluarkan rejuap putih yang dingin sekali. Bahkan keadaan sekelilingnya terasa ada angin, yang amat dingin menyambar. Itulah aji ampak-ampak petak, pukulan jarak jauh yang mengandung hawa dingin seperti salju. Sambaran angin berhawa dingin itu menyambar ke arah kipatih. Narotama yang segera dapat mengetahui bahwa dia diserang secara hebat oleh tenaga sakti gabungan dua datu kembar dari belambangan itu. Serangan ini merupakan serangan maut yang amat berbahaya, terlalu besar resikonya kalau dihadapi dengan melakan atau tangkisan karena serangan itu mengandung daya kekuatan yang luas. Satu-satunya jalan adalah menyambutnya dengan kekerasan dan mengadu tenaga sakti. Maka kipatih Narotama berkemak kemik membaca doa, mohon ampun dan bimbingan Seng Hyang Widi, lalu dia mengerahkan tenaga Bojro Dahono yang panas untuk melawan serangan hawa dingin itu. Lalu dia menekuk lutut depan, menjulurkan kaki belakang dan mendorong dengan tangan kirinya menyambut pukulan tangan kanan menak Gambir Anom yang mengandung tenaga gabungan sepasang datu kembar itu. Syuu Teblar hebat bukan main pertemuan dua tenaga sakti yang berlawanan, satu amat dingin dan yang lain amat panas itu. Tanah di sekitarnya terasa guncang oleh pertemuan dua tenaga raksasa itu. Tubuh kipatih Narotama terhuyung beberapa langkah ke belakang, akan tetapi tubuh dua orang datuk itu terlempar dan roboh. Dari mulut, hidung, dan telinga menak Gambir Sawit keluar darah dan dia tewas seketika, sedangkan menak Gambir Anom hanya merasa dadanya sesat. Ternyata akibat benturan tenaga itu, yang paling parah menanggung akibatnya adalah menak Gambir Sawit yang berada di belakang atau di ujung penggabungan tenaga sakti itu, sedangkan menak Gambir Anom hanya menjadi penyambung dan dilewati getaran hebat dari tenaga sakti yang membalik. Tenaga sakti itu langsung dan sepenuhnya menghantam balik tubuh menak Gambir Sawit sehingga dia tewas seketika. Melihat saudara kembarnya tewas, menak Gambir Anom terkejut dan tanpa mempedulikan dadanya yang sesat dia memondong jenazah saudaranya lalu membawanya lari memasuki barisannya dan terdengar dia meraung dalam tangisnya. Kipatih Narotama berdiri dan menghirut nafas dalam-dalam untuk menenangkan isi dadanya yang sempat terguncang. Lalu dia menghela nafas beberapa kali, timbul penyesalannya bahwa orang sesakti menak Gambir Sawit harus berkorban nyawa membela Wura Wuri yang dipimpin orang-orang yang berwata angkara murka. Dia lalu menoleh dan memandang ke arah Nur Seta dan Puspa Dewi yang masing-masing-masing menghadapi pengeroyokan dua orang lawan. Kipatih Narotama tidak membantu mereka karena dia dapat melihat bahwa dua orang muda itu tidak membutuhkan bantuan dan tidak akan kalah. Perhitungan Kipatih Narotama memang benar. Biarpun sampai saat itu Nur Seta belum dapat merobohkan Kipatih Narotama. Yang membuat Nur Seta agak kerepot dan belum dapat mengalahkan mereka adalah serangan-serangan yang amat hebat dan berbahaya dari Cikel Aksomolo. Orang yang tinggi kurus bongkok dan tampaknya lemah ini ternyata amat berbahaya dengan senjatanya yang istimewa, yaitu seuntai tas be hitam. Biji-biji tas be hitam itu mengeluarkan bau aneh yang memuakan dan mengandung racun jahat. Juga ketika digerakkan sebagai senjata, tas be hitam itu mengeluarkan suara berkerotokan memekakkan telinga dan mengguncang jantung menimbulkan rasa nyeri dalam dada. Nur Seta merasa seolah-olah dikeroyok banyak lebah dan merasa terganggu sekali sehingga tidak dapat memusatkan perhatian yang selalu tergoda dan terkecoh oleh suara berkerotoknya biji-biji tas be. Maka, biarpun dia dapat menghindarkan semua serangan tas be yang dibantu serangan pedangki Gandarwo yang ganas, serangan baliknya kurang terpusat dan tidak begitu kuat titik sehingga dia belum juga mampu mengalahkan dua orang pengeroyoknya itu. Kakak beradik seperguruan itu pun merasa penasaran bukan main. Terutama sekali Cikel Aksomolo yang wataknya tinggi hati dan memandang rendah lawan, mengagulkan diri sendiri. Ketika Nur Seta membalas dengan tusukan keris. Pusaka Kolomisani, Cikel Aksomolo miringkan tubuhnya dan secepat kilat tas benya menyambar dan tas be itu berhasil dikalungkan pada keris di tangan Nur Seta dan membelit keris itu. Nur Seta berusaha menarik lepas kerisnya, namun Cikel Aksomolo mempertahankan. Selagi kedua orang ini bersih tegang, Ki Gandarwo membacokan pedangnya ke arah kepala Nur Seta. Melihat dirinya terancam bahaya maut, Nur Seta mengeluarkan teriakan mengguntur dan tangan kirinya menyambut pedang itu dengan pukulan telapak tangannya. Wutte plak. Pedang itu mental dan membalik, membacok kepala Ki Gandarwo sendiri. Senopati muda Wurawuri yang menjadi kekasih gelap Nyi Dewi Durga Kumala ini hanya sempat menjerit satu kali lalu roboh dan tewas karena kepalanya terbacok pedangnya sendiri sampai dalam. RRRR Tete Nur Seta merenggut kerisnya dan tas be itu putus, biji tas benya sebagian masih digenggam Cikel Aksomolo, sebagian lagi tercecer di atas tanah. Cikel Aksomolo terkejut sekali, terutama melihat tewasnya Ki Gandarwo. Dia menjerit seperti seorang wanita, melompat ke dalam barisannya dan tiba-tiba dia menggerakkan tangan dan beberapa buah ganatri, biji tas be, meluncur ke arah Nur Seta, mengeluarkan bunyi berdengung seperti tawon. Nur Seta mengelak dan menampar jatuh beberapa buah ganatri, akan. Tetapi dua buah yang luput dan lewat di dekat tubuhnya, tiba-tiba membalik seperti makhluk hidup dan menyambar lagi ke arah kepalanya. Nur Seta memukul runtuh dua buah ganatri ini dan ketika dia memandang ke depan, Cikel Aksomolo telah menghilang dalam barisan Urawuri. Pada saat yang hampir bersamaan, Puspa Dewi juga berhasil menendang roboh Adipati Bisma Prabhawa. Pada kesempatan selagi Puspa Dewi melakukan tendangan, Nyidewi Durga Kumala mengelabatkan pedang hitamnya ke arah leher Puspa Dewi. Gadis itu cepat menggunakan cundrik arum untuk menangkis. Keringgak pedang terpental dan hampir saja terlepas dari tangan Nyidewi Durga Kumala yang menjadi marah melihat suaminya tertendang roboh. Ia mengeluarkan pekik melengking dan tangan kirinya menyerang dengan Ajiwisa Kenaka dari jarak dekat. Kuku jari-jari tangan permaisuri Urawuri itu mencengkeram dan kalau sampai kulit Puspa Dewi tercakar dan terluka, maka racun dari kuku-kuku itu akan dapat mencelakakannya. Akan tetapi tentu saja Puspa Dewi sudah hafal akan Ajiwini yang juga sudah dikuasainya dengan baik, maka ia menangkis dari samping sambil mengerahkan tenaga saktinya yang sudah diperkuat oleh Seng Maharshi Satyadharma. Plak tangkisan itu membuat tubuh Nyidewi Durga Kumala terpelanting roboh. Puspa Dewi mengejar dan menangkap undak bekas gurunya yang roboh miring, tangan kanan mengangkat cundrik, keris kecil atau belati, untuk ditusukan. Nyidewi Durga Kumala tak mampu menghindar lagi karena ketika roboh, tangannya yang memegang pedang tertindih tubuhnya. Ia hanya menanti kematian dengan matah, terbelalak. Pada saat itu, Adipati Bismarapahawa yang tadi tertendang jatuh, kini bangkit dan dengan pedangnya dia melompat dan menyerang Puspa Dewi dari belakang. Singgat, Cap Adipati Bismarapahawa mengaduh dan jatuh terpelanting, sebatang tombak menembus punggungnya. Dia tewas seketika, tanpa mengetahui bahwa yang menewaskannya adalah sebatang tombak yang dilontarkan Kipatih Narotama yang melihat kecurangan Seng Adipati Wurawuri itu. Dia cepat mengambil sebatang tombak di atas tanah dan meluncurlah tombak itu ke arah punggung Seng Adipati Bismarapahawa untuk menyelamatkan Puspa Dewi dari serangan gelap itu. Sementara itu, melihat Adipati Bismarapahawa telah tewas dan semua pemimpin Wurawuri kalah, Nyi Dewi Durga Kumala yang masih ditodong Puspa Dewi berkata, Murita kenal budi, cepat bunuh aku agar kemurta dan mulengkap. Akan tetapi Puspa Dewi melangkah mundur. Nyi Dewi Durga Kumala, biarlah sekali ini aku membalas budimu dan kalau ada yang hendak membunuhmu, aku yang akan mencegahnya dan melindungimu. Pergilah Nyi Dewi Durga Kumala bangkit berdiri dan tersenyum mengejek. Hihih, ternyata engkau masih belum dapat menandingiku. Engkau masih lemah hati. Engkau melepaskan aku, tidak membunuhku, merupakan penghinaan yang tidak akan kurupakan. Lain waktu kita akan bertemu kembali dan aku akan menebus semua ini setelah berkata demikian, Nyi Dewi Durga Kumala melompat dan menghilang di balik barisannya. Setelah semua pimpinan mereka kalah, ada yang tewas dan ada yang melarikan diri, hati para prajurit Wurawuri menjadi semakin gentar. Akan tetapi Kipatih Narutama menaati pesan Seng Prabu Rulangga. Dia mengangkat tangan memberi isyarat agar pasukan Kauripan diam di tempat dan tidak bergerak. Kemudian dia menancapkan dua batang tombak panjang yang banyak berserakan di tanah, dan bagaikan seekor burung dia melompat lalu berdiri di atas kedua batang tombak itu. Dia berdiri tegak seperti di atas tanah saja dan hal ini menunjukkan betapa ilmu meringankan tubuh Kipatih Narutama sudah mencapai tingkat tinggi. Setelah berdiri tegak di atas dua batang tombak itu sehingga dia berada di tempat agak tinggi dan dapat dilihat para prajurit musuh, Kipatih Narutama berseru dengan lantang. Suaranya mengandung getaran amat kuat sehingga terdengar sampai ke ujung kota raja. Hai, para perwira, prajurit, dan rakyat Wurawuri, dengarlah baik-baik. Kami, Kipatih Narutama dan segenap Senopati Kauripan diutus yang mulia Gusti Sinu Wuhseng Prabu Erlangga untuk memberi tahu kepada Andika sekalian bahwa kami datang untuk memberi hukuman kepada para penguasa Wurawuri yang beberapa kali telah merongrong kewibawaan kerajaan Kauripan, membuat kekacauan dan melakukan penyerangan sehingga mengakibatkan tewasnya ribuan orang prajurit semua pihak yang berperang. Kami tidak ingin mengganggu rakyat jelata, dan kami datang tidak akan membunuh para prajurit Wurawuri, bahkan memberi kebebasan kepada Andika sekalian. Hanya mereka yang membuat tonar dan kekacauan yang akan kami tindak dan kami hukum. Pasukan kami akan memasuki Kadipaten Wurawuri dengan damai setelah berkata demikian, Kipatih Narutama lalu memberi isyarat kepada para pembantunya untuk menggerakkan pasukan memasuki Kota Raja atau Kadipaten dengan tertib. Pasukan Wurawuri yang tadinya mengatur barisan di depan pintu gerbang benteng, begitu mendengar ucapan Kipatih Narutama, sebagian besar lalu mundur, memasuki Kadipaten dan tidak membuat perlawanan. Pasukan memasuki Kota Raja Wurawuri dengan aman dan hanya terjadi sedikit perlawanan di sana-sini dari mereka yang setia kepada Wurawuri. Akan tetapi perlawanan mereka itu segera dapat ditindas dan diamankan. Kipatih Narutama, dikutipus Padewi dan para perwira pembantu, memasuki Istana Kadipaten Wurawuri. Para dayang dan pelayan yang tidak melarikan diri berlutut dengan hormat namun tidak ketakutan karena mereka sudah mendengar dari para prajurit bahwa pasukan Kauripan yang dipimpin Kipatih Narutama telah menduduki Wurawuri namun tidak akan mengganggu siapa saja di Wurawuri asalkan mereka tidak membuat kekacauan dan tidak melawan. Ketika memasuki ruangan Istana, Kipatih Narutama baru menyadari bahwa Nur Setah tidak ikut rombongannya masuk, bahkan titik ketika dia menoleh dan mencari, dia tidak melihat pemuda itu bersama mereka. Eh, Puspadewi, aku tidak melihat Nur Setah. Di mana dia? Dia berada di luar, Gusti Patih. Baru saja saya menceritakan tentang yang Senopati Sindukerta yang gugur, Kipatih Narutama mengerutkan alisnya dan menghela nafas panjang. Ya, perang memang kejam, merupakan titik terendah dari kejatuhan manusia ke dalam jurang dosa. Perang membuat orang menjadi buas, nyawa manusia tidak lebih dihargai daripada nyawa seekor lalat. Perang membuat manusia mampu menari-nari di atas mayat musuh-musuhnya. Perang menimbulkan kekejaman, kepuasan nafsu binatang, dendam kebencian, sorak-sorai mereka yang mabok kemenangan di antara ratap tangis mereka yang kematian keluarganya. Kipatih Narutama melanjutkan langkahnya memasuki istana Wurawuri, dikuti para pembantunya. Mengadakan pemeriksaan ke seluruh istana. Ternyata Nyi Dewi Durga Kumala sudah pergi meninggalkan istana, menurut keterangan para dayang, membawa harta bendanya berupa perhiasan. Juga cekal Aksomolo yang terhindar dari kematian sudah pecindu meninggalkan Wurawuri. Kipatih Narutama bersikap lembut terhadap semua pekerja di istana Wurawuri. Dia lalu menunjuk beberapa orang perwira kahuriban untuk menjadi pejabat-pejabat sementara agar roda pemerintahan Kadipaten Wurawuri dapat berjalan seperti biasa. Tentu saja. Banyak kebijaksanaan pemerintah lama yang diubah dan diganti sehingga peraturan-peraturan tidak ada lagi yang menekan rakyat, disesuaikan dengan peraturan pemerintahan kerajaan kahuriban. Bahkan para prajurit yang tidak melarikan diri dan dengan sukarlah mengakui kedaulatan kahuriban, masih diterima menjadi anggauta pasukan baru yang dibentuk dan dipimpin oleh seorang senopati kahuriban yang diangkat sebagai komandan sementara oleh Kipatih Narutama. Tadinya, Kipatih Narutama minta kepada Puspadewi yang pernah menjadi sekar kedaton Wurawuri dan sudah banyak dikenal oleh para perwira dan prajurit Wurawuri untuk menjabat komandan pasukan sementara, akan tetapi dengan hormat Puspadewi menolak. Gusti Patih, bukan semata metu saya menentang dan menolak kehendak paduka, akan tetapi saya tidak dapat menerima tugas itu karena pertama, akan timbul anggapan para prajurit Wurawuri bahwa saya ikut memusuhi pimpinan Wurawuri karena ingin menjadi penguasa di sini. Kedua kalinya, memang sejak dulu saya tidak ingin terikat dengan sebuah jabatan. Saya lebih suka bebas dari ikatan, Gusti Patih, walaupun saya selalu siap apabila sewaktu-waktu tenaga saya dibutuhkan untuk membelah kahuriban, sebagai kawula kahuriban. Mendengar alasan yang kuat itu, Kipatih Narutama tidak memaksanya dan menunjuk seorang senopati kahuriban untuk jabatan itu. Semua orang yang dia angkat sebagai pejabat sementara diperingatkan agar bertugas dengan baik, menaati perintah atasan dan jujur. Juga mereka diberitahu bahwa jabatan mereka hanya sementara, sambil menanti keputusan dari Seng Prabu Erlangga sendiri yang akan menunjuk para pejabat baru untuk mengatur roda pemerintahan kahuriban. Juga untuk menunjuk seorang adipati baru, harus menaati keputusan dari Seng Prabu Erlangga sendiri karena sikap bijaksana Kipatih Narutama ini, maka penhalukan Wura Wuri berlangsung cepat dan tenang, tanpa mengakibatkan banyak korban. Juga suasana segera menjadi tenteram kembali karena peristiwa penhalukan itu tidak mendatangkan perubahan besar kepada kehidupan rakyat jelata, bahkan kalaupun diadakan beberapa perubahan peraturan, perubahan itu memela kepentingan dan menguntungkan rakyat. Setelah menalukan Wura Wuri tanpa mengorbankan banyak prajuritnya, Kipatih Narutama mempersiapkan pasukannya untuk melanjutkan tugasnya melakukan pembersihan atau hukuman terhadap kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang selalu memusuhi kahuriban dan seringkali melakukan pengacauan. Tiga kerajaan yang harus ditundukan agar mereka tidak lagi mengganggu kahuriban itu adalah, Kerajaan Wengker, Parang Siluman, dan Kerajaan Siluman Laut Kidul. Tanpa diketahui orang lain, bahkan dia tidak melaporkan hal itu kepada Seng Prabu Erlangga, Kipatih Narutama sudah terikat janji dengan Kerajaan Parang Siluman bahwa dia tidak akan menyerbu Parang Siluman karena puteranya, Joko Pekik Satyabudi yang baru berusia 1,5 tahun, ditawan dan dijadikan sandera di Parang Siluman. Oleh karena itu, sasaran berikutnya yang akan dia tundukan adalah Kerajaan Siluman Laut Kidul. Dibandingkan yang lain, Kerajaan atau Kadipatan ini yang paling kecil, pasukannya juga tidak banyak jumlahnya walaupun harus diakui bahwa Siluman Laut Kidul dipimpin oleh ratunya yang sakti Mandraguna, yaitu Ratu Mayang Gupita yang rupanya saja sudah menyeramkan sebagai seorang raseksi. Juga ia dibantu oleh paman gurunya sendiri yang sakti dan ahli sihir, yaitu Bagawan Kalamisani. Akan tetapi Kipatih Narutama merasa yakin bahwa dia dan Puspadewi berdua akan mampu menandingi dan mengalahkan dua orang sakti itu, dan pasukannya juga jauh lebih besar daripada pasukan Kadipatan Siluman Laut Kidul. Dia lalu memanggil Nur Setah dan diajaknya pemuda itu untuk bicara berdual saja dengannya. Nur Setah, aku ikut merasa prihatin atas gugurnya kakakmu, yaitu Paman Senopati Sindukerta. Mudah-mudahan engkau tidak terlalu berduka mendengar berita itu, Nur Setah menghela nafas panjang dan menyembah dengan hormat. Gusti Patih, bagaimana mungkin seorang manusia biasa seperti saya tidak akan merasa kehilangan dan bersedih mendengar kematian Eyang Sindukerta? Akan tetapi saya dapat menghibur hati dengan adanya kenyataan bahwa Eyang Sindukerta meninggal dunia sebagai seorang pahlawan pemela negara. Saya sudah dapat menguasai hati dan tidak lagi tertekan kedukaan, Gusti Patih, syukurlah kalau begitu, Nur Setah. Sekarang aku ingin minta tolong padamu, Nur Setah. Aku sedang terhimpit suatu masalah dan kiranya hanya engkau yang akan dapat menolongku, Nur Setah terkejut. Bagaimana mungkin Ki Patih Narotama yang demikian sakti mandraguna dan arif bijaksana itu membutuhkan pertolongannya? Terima kasih telah menonton!